Transformasi ekonomi desa Dengan menggunakan pendekatan Bundes Jadi Ini menjadi penting Kita memulai dari Jagasan besar Bung Karno bicara soal Risakti Tapi kita konteskan dalam Gerakan Berdesa Jadi Mengapa penting bicara soal Transformasi ekonomi desa Dalam konteks Melihat Keluang dan tantangan ke depan Sekaligus Bagian penting di dalam Melakukan evaluasi Perjalanan berdesa Gerakan Berdesa hari ini Yang Dipandu melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Nah berdasarkan Pengalaman dan Hasil kajian Dan pendampingan Lakukan Strategi nasional Menunjukkan bahwa Ada hal yang terlewatkan Di dalam Proses konsolidasi Berdesa hari ini Di dalam Undang-undang desa Yaitu Bagaimana memperkuat Ekonomi desa Kebijakan dana desa Yang seringkali Terjebak kepada Hal-hal yang sifatnya Teknokrasi dan administratif Justru Menegasikan aspek penting Di dalam Pemuatan Ekonomi desa Nah oleh sebab itu Pada kesempatan hari ini Lembaga strategi nasional Mencoba fokus kepada Aspek yang sangat strategis Bicara konsolidasi Ekonomi desa Yang Kami merumuskan Sebagai Petah jalan Transformasi Ekonomi desa Dengan pendekatan Bumbes Kita harus akui Memang Ada beberapa desa Yang berhasil Mengembangkan Ekonomi desa Atau indikator Yang paling sederhana Adalah Membaca dokumen Soal pendapatan Asi desa Yang berhasil Digapai oleh Beberapa desa Katakanlah Yang fenomenal Misalnya Ada Pangu Harjo Ada Ponggo Di Pelatian Jawa Tengah Atau beberapa desa lain Di luar Jawa Menunjukkan bahwa Secara konseptual Keberhasilan desa Melakukan transformasi Ekonomi desa Melalui bundes Itu tidak lepas Di dalam Dari Peran Kepemimpinan Di desa Nah Yang kedepan Kita tidak bisa lagi Terjebak Atau hanya mengandalkan Unsur kepemimpinan Berdasarkan Political Will Dan Good Will Kepala desa Untuk mendorong itu Maka Ini harus dibuat Sebuah ekosistem Secara Regulatif Sehingga Ia menjadi Basis Bagi para pengambil Kebijakan Kepala desa Perangkat desa Dan Masyarakat desa Di dalam Melakukan Transformasi Ekonomi desa Berbasis potensi Dan Biologi desa Nah Berdasarkan Pengalaman Baik Bad story Mampu Setelah story Yang Lakukan oleh Desa Desa Di seluruh desa Saya kira Ini penting Kita bicara Transformasi Ekonomi Di dalam Menempatkan Bundes Sebagai Salah satu Instrumen Strategis Memperkuat Yang minimal Pertama Mengkonsolidasikan Seluruh Kekuatan Atau potensi Ekonomi desa Nah LSI Menggunakan Apa Salah satu Jargon Cukup kuat Yaitu Trisakti Bungkano Yang kemudian Kami terjemahkan Dalam Trisakti Berdesa Yaitu Daulat Politik Daulat Ekonomi Kemudian Berkepribadian Dalam Kebudayaan Nah Template Besar Inilah Yang kemudian Kita tarik Di dalam Menjadi Instrumen Akademik Di dalam Memahami Transformasi Ekonomi Desa Yang pertama Adalah Kita Bagaimana Konsep Daulat Politiknya Desa Nah Kalau kita Meracu kepada Undang-Undang Desa Yang kemudian Cantolah secara Konstitusi Ada di Pasal 18 Undang-Undang Dasar Poin A Poin B Di Undang-Undang Dasar Itu Itu menjadi Dasar Bagi Desa Hari ini Bicara Daulat Politik Instrumen Yang hari ini Selingkali Terjebak Adalah Bicara Pada Direct Demokrasinya Ya Apa Ibu Bahwa Ukuran Dianggap Bahwa Pemerintah Desa Itu Punya Daulat Dianggap Karena Ada Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Padahal Hari ini Jujur Kalau Pengalaman LASN Standing Posisi Terkait Dengan Pilka Secara Langsung Justru Menurut Kajian Kita Di Lembaga Strategi Nasional Belum Mencerminkan Soal Demokrasi Substansial Kalau Mau Menarik Soal Bagaimana Konsolidasi Sosial Dan Politik Itu Sebenarnya Kalau Kita Menyaksikan Sekitar Desa Desa Kita Pilkades Hari ini Menjadi Sebuah Proses Yang Sedikit Melipir Dari Jalur Substansi Demokrasi Sehingga Pilkades Hari ini Terjebak Kepada Administrasi Elektoral Lalu Kemudian Di dalam Administrasi Elektoral Tadi Membutuhkan Biaya Politik Jadi Beberapa Daerah Yang Kita Dampingi Beberapa Desa Misalnya Contoh Ada Desa Desa Di Nusa Tenggara Barat Sana Atau Di Jawa Barat Atau Di Jogja Jawa Tengah Biaya Politik Pilkades Tidak Sedikit Jadi Ada Bahkan Sampai Satu Miliar Calon Kepala Desa Harus Mengeluarkan Biaya Misalnya Ada Berapa Case Di Jawa Timur Di Madura Misalnya Begitu Bahwa Pilkades Itu Juga Punya Jampak Negatif Bahkan Menjadi Ajang Carok Misalnya Itu Adalah Case Kita Bisa Lihat Di Berbagai Media Mewatakan Soal Pilkades Karena Apa Ini Saya Bilang Bahwa Proses Menterjemahkan Daulat Politik Desa Hanya Dilihat Dari Cara Kerja Administrator Dari Elektoral Ini Juga Menjadi Catatan Penting Apakah Hari Ini Secara Politik Di Desa Itu Sudah Terselenggar Ada Politik Maka Pada Aspek Pilkades Mungkin Perlu Dipertimbangkan Itu Pendekatannya Musawara Jadi Konsepnya Apa Konsepnya Seperti yang Dibicarakan Oleh Para penduluk Demokrasi Kita Misalnya David Epser Itu Menyebutnya Sebagai Demokrasi Deliberatif Atau Prof. Santoso Salah Satu Guru Besar Uni Politik Jemada Itu Bicara Soal Basis Kedalam Membujudkan Daulat Politik Pendekatannya Musawara Atau disebut dengan Direkt Demokrasi Nah itu Ini Belum Pertimbangkan Yang kedua Apakah Kepala Desa hari ini Dalam konteks Daulat Politik Tadi Kepala Desa Sudah ada Pada Pada Posisi Yang Sangat Otonom Daulat Politik Kekuasaan Untuk Mengampil Keputusan Keputusan Atau Membuat Kebijakan Kebijakan Politik Belum Itu Dari Daulat Politik Ini Masih Tersangra 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 oleh Proses Administrasi Dan Teknokrasi Pembangunan Desa Tonton Misalnya Banyak Kepala Desa Yang Menurukan Mereka Dipilih Secara langsung Prosesnya Demokrasi Yang Walaupun Tadi Sangat Elektoralis Di dalam Teknokrasinya Tetapi Pada Saat Mereka Ingin Memutuskan Apa Yang Menjadi Aspirasi Ide Pengetahuan Dari Masyarakat Tadi Itu Selalu Di Veto Oleh Keputusan Keputusan Supra Desa Yang Pertama Adalah Saran Veto Menggunakan Teknokrasi Tadi Itu Kepala Desa Tidak Punya Bergan Posi Yang Cukup Kuat Untuk Memutuskan Apa Yang Mau Diputuskan Dengan Pembangunan Kenapa Tunduk Taklub Dan Taat Pada Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa Ada Permendagrinya Yang Mengatur Tentang Hak Penggunaan Anggaran Desa Tadi Bahkan Juga Semakin Diamputasi Ketika Tingkat Kabupaten Kepala Daerah Membuat Perbuk Tentang Penggunaan ADD Maupun DD Ini Menurut saya Dalam Konstruksi Desain Daulat Politik Anggaranya Kepala Bisa Sebenarnya Ada Pada Posisi Minor Kenapa Posisi Daulat Politik Dalam Perspektif Anggaran Dalam Rencana Tadi Itu Di TKL Bahkan Diamputasi Dengan Cara-cara Administratif Dan Teknologi Lalu Yang Berikut Adalah Apa Yang Ketinggal Di Dalam Daulat Politik Daulat Politik Hari Ini Itu Hanya Diterjemahkan Kepada Konstruksi Daulat Sosial Artinya Apa Kewibawaan Kepala Desa Sebagai Pemimpin Itu Hanya Dilegitimasi Oleh Bagaimana Ekosistem Atau Legitimasi Sosial Yang Mendukung Mereka Bahwa Dia Menjadi Pejabat Disitu Dia Menjadi Toko Masyarakat Disitu Lalu Kemudian Dia Menjadi Patron Baru Di Desa Dia Tapi Kemudian Itu Tidak Punya Faedah Yang Begitu Besar Kalau Kemudian Dalam Daulat Politik Anggarannya Dia Punya Peran Yang Masih Sangat Minor Di Dalam Memutuskan Hal Ini Tentu Saja Bertentangan Dengan Undang Undang Desa Nah Ini Langan Kemudian Menurut Saya Itu Perlu Didiskusikan Ulang Khususnya Di Dalam Revisi Undang Undang Desa Nah Bagaimana Idealnya Di Dalam Politik Kita Kembalikan Di Dalam Definisi Secara Epistemologi Secara Kontologi Secara Aksiologi Soal Undang Undang Desa Misalnya Begini Desa Di Dalam Konstruksi Operasional Desa Atau Dengan Sebutan Nama Lain Dia Teritori Dimiliki Wilayah Hukum Administrasi Dan Lain Yang Kemudian Secara Teknokrasi Di Dalam Undang Itu Bicara Bahwa Dia Punya Rincian Kewenangan Misalnya Kewenangan Di bidang Anggaran Seperti Apa Kewenangan Di bidang Pembangunan Seperti Apa Kewenangan Bidang Perencanaan Seperti Apa Itu Diminiki Hanya Saja Berkaitan Dengan Daulat Politiknya Desa Tadi Itu Menurut Saya Ada Gap Antara Desain Daulat Politik Yang Dimiliki Kepala Bisa Dengan Daulat Politik Yang Dimiliki Kepala Bisa Dan Daulat Politik Yang Dimiliki Kepala Kepala Bisa Ini Belum Ada Titik Temu Lalu Hari Ini Tiba Tiba Ada Desain Bicara Soal Masa Jabatan 9 Tahun Kepala Bisa Ini Bukan Bicara Soal Setuju Atau Tidak Setuju Life Atau Tidak Suka Tetapi Gagasan 9 Tahun Ini Masa Jabatan Kepala Bisa Apakah Kemudian Ini Mampu Menjawab Soal Daulat Politik Di Desa Atau Jangan-jangan Proses 9 Tahun Ini Hanya Semata-mata Proses Demorasi Dan Proses Administrasi Terhadap Kekuasaan Pemerintah Desa Kepala Desa Menegasikan Soal Daulat Politik Ini Catatan Penting Terkait Dengan Kenapa Kemudian Berbicara Trisakti Bung Kano Ketika Ditarik Di Dalam Trisakti Berdesa Pertanyaan Pertanyaan Penting Adalah Dimana Posisi Daulat Desa Di Dalam Konsep Kita Bernegara Dan Berpemerintah Desa Hari ini Kalau Desain Daulat Politik Desa Hanya Di Capture Soal Masa Jabatan 9 Tahun Kepala Desa Sesungguhnya Ada Proses Malpraktek Kedaulatan Desa Tadi Itu Sebagai Dimana Dibicarakan Dalam Undang Undang Desa Maupun Konstitusi Dasar Kita Proses Ini Yang Harus Dikoreksi Secara Sosial Oleh Warga Desa Oleh Masyarakat Atau Oleh Siapa Fungsi Proses Teknokrasisasi Dan Administrasi 9 Tahun Masyarakat Jabatan Kepala Desa Dia Harus Mampu Memujudkan Daulat Politik Berdesa Itu Chapter Pertama Soal Daulat Politik Yang Kedua Adalah Kita Masuk Kepada Daulat Ekonomi Desa Ada Banyak Literasi Yang Menjelaskan Soal Bagaimana Model Dan Desain Ekonomi Yang Layak Di Negara Kita Negara Kesatuan Republik Indonesia Saya Memilih Desain Desain Model Tata Kelola Ekonomi Kita Ada Dua Guru Yang Bisa Kita Ambil Saripati Yang Pertama Hatta Yang Berkaitan Dengan Kooperasi Lalu Transformasi Kemudian Menjadi Kekuatan Untuk Berganing Posisi Dengan Korporasi Jadi Korporasi Bisa Melakukan Berganing Posisi Dengan Korporasi Nah Ini Yang Tidak Terjadi Hari Ini Korporasi Itu Akhirnya Dia Dikrenking Sendiri Korporasinya Kemudian Yang Justru Dibiatkan Mengoperasi Kelompok-kelompok UKM Atau Ekonomi Kecil Tadi Oleh Pemilik Modal Atau Korporasi Nah Transformasi Kooperasi Kemudian Dihadapkan Dengan Korporasi Ini Saya Kira Menjadi Catatan Kritis Yang Dilakukan Dia Dihambil Oleh LSN Berasal Trisakti Bungkarno Dalat Ekonomi Beberapa Literasi Menyebutkan Misalnya Risetnya Atau Hasil Pendampingan Membaga Strategi Nasional Kita Menemukan Bahwa Masyarakat Di desa Sesungguhnya Punya Local Knowledge Bagaimana Mereka Survive Bagaimana Mereka Mentransformasi Diri Bagaimana Mereka Mengelola Apa Ekosistem Atau Mereka Ekosistem Ekonomi Mereka Apakah Contoh Misalnya Di Jawa Terkenal Misalnya Ada Jibitan Kemudian Ada Arisan Atau Di luar Jawa Juga Misalnya Begitu Ini Menjadi Salah Satu Modal Sosial Sosial Kapital Yang Bisa Diteransformasikan Menjadi Kapital Ekonomi Di dalam Menciptakan Ekosistem Ekonomi Tetapi Local Knowledge Ini Belum Secara Optimal Bahkan Masih Diabaikan Oleh Negara Oleh Pemerintah Bahkan Oleh Desa Itu Bagaimana Mendesain Ekosistem Pengetahuan Pengetahuan Lokal Tentang Berekonominya Warga Tadi Di dalam Institusi Keekonomian Sehingga Apa Faktanya Faktanya Bikin Boomness Sudah Diterintah Dalam Undang-Undang Nomor 6 Diperkuat Di PP Nomor 11 Tahun 2021 Tetapi Kemudian Bisa Dilancar Apa Usaha Boomness Simpan Pijam Buka Tokok Kelontong Hal-hal Yang Reme Temek Yang Justru Keluar Dari Ekosistem Lokal Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Jadi Ini Tidak Ada Terobosan Bagaimana Kemudian Melembagakan Kekuatan Ekonomi Lokal Tadi Itu Menjadi Salah Satu Instrumen Di Dalam Memperkuat Basis Pertumbuhan Ekonomi Di Tiga Desa Itu Satu Kenapa Yang Diakui Negara Selalu Bicara Soal Korporasinya Korporasinya Ini Hanya Dianggap Sebagai Sinter Kelas Negara Kebaikan Hati Memfasilitasi Tidak Pernah Mereka Diakomodasi Difasilitasi Menjadi Salah Satu Sokoguru Kalau Bahas Narasinya Bung Hatta Menjadi Sokoguru Ekonominya Indonesia Itu Bung Hatta Lalu Kemudian Soekarno Soekarno Bicara Paham Betul Bagaimana Konsep Trisaktinya Melalot Ekonomi Di dalam Beberapa Narasi Bung Karam Mengatakan Bahwa Ekonomi Indonesia Yang Ekonomi Pancasila Ekonomi Kerakyatan Tabi Itu Menurut Terjemahan Kami DDSN Adalah Bagaimana Ruang Diskresi Kedaulatan Yang dimiliki Oleh Masyarakat Khususnya Warga Desa Tabi Itu Di dalam Mengorganisasi Mengkonsolidasi Potensi Potensi Yang ada Di tingkat Desa Misalnya Kelompok Tani Melayan Para Pedagang Pekebun Bekerja Sektoran Sektoran Lain Ada Desa Mereka Yang selama Ini Itu Berjuang Bertarung Sendiri Yang mereka Jadi Tukang Tukang Tangkap Pikan Tidak Ada Upaya Yang Secara Serius Dari State Dari Government Bagaimana Mereka Diperkuat Diakomodasi Difasilitasi Menjadi Produsen Nah Kenapa Cara Berpikirnya Negara Terhadap Masyarakat Tablet Itu Adalah Cara Berpikir Bahwa Mereka Adalah Masih Menjadi Bagian Mitra Korporasi Jadi Tidak Dianggap Bahwa Mereka Adalah Kor Bagian Dari Korporasi Yang Juga Ada Pada Posisi Sebagai Produsen Ini Yang Tidak Seringkali Diabaikan Maka Desain Download Ekonomi Dalam Konser Transformasi Ekonomi Desa Yaitu Adalah Menempatkan Bum Des Menjadi Salah Satu Institusi Ekonomi Yang Bisa Head to Head Dalam Konsep Bum Des Tadi Maka Dia Harus Mentransformasi Diri Bum Des Tadi Menjadi Korporasi Artinya Apa Bahwa Prinsip Hari Ini Dengan Liberal Yang Sangat Liberal Yang Ekonomi Sangat Kapitalis Maka Butuh Siasat Strategik Yaitu Mendes Tadi Untuk Melahirkan Unit-unit Usaha Yang Sifatnya Korporasi Sehingga Ketika Dihadapkan Dengan Investasi Korporasi Besar Maka Standing Posisinya Adalah B2B Bisnis B2B Ini Yang Saya Kira Perlu Dirancang Dalam Rangka Transformasi Ekonomi Desa Nah Transformasi Ekonomi Desa Dalam Konteks Bum Desk Maka Kita Menggambarkan Kota Jalan Demikian Yang Yang Pertama Adalah Ini Kita Bicara Soal Bum Des Ini Ada Desa Desa Tidak Lagi Menganggap Tidak Bomen Lagi Menganggap Sekali lagi Kalau Konsep Transformasi Ekonomi Berbasis Bum Des Desa Tidak Bomen Lagi Menempatkan Bum Des Tadi Hanya Sebagai Persyaratan Administrasi Untuk Sekedar Mencairkan ADD Maupun DD Ini Yang Terjadi Bum Des Selama Ini Program Atau Unit Usaha Yang Dibuat Sendur Karikatif Kenapa Demikian Kita Bisa Maklumi Sebenarnya Karena Tidak Ada Desain State Tidak Ada Desain Government Yang Supra Desa Tadi Menempatkan Bum Des Tadi Sebagai Salah Satu Instrumen Strategis Ekonomi Nasional Jadi Mereka Dianggap Reme Teme Ya Udah Berku MKM Menteri Jadi Ini Menurut saya Model Penaklukan Dengan Gagasan Gagasan Yang Reme Teme Disampaikan Ke Bum Des Bikin Usaha Sekecil Apapun Tidak Ada Desain Menempatkan Bum Des Tadi Yang Menjadi Salah Satu Sokogur Transformasi Ekonomi Desa Nah Maka Bum Des Regulator Yang Kemudian Disini Melahirkan Beberapa Unit Koorporasi Sekali lagi Unit Koorporasi Baik dalam Bentuknya PT Maupun dalam Bentuknya CV Atau Berbagai jenis Perseroan Atau Koorporasi Yang Memungkinkan Mampu Mengkapitasi Potensi Yang dimiliki Desa Misal Ada potensi Pertanian Peternakan Perikanan Perutani Dan lain-lain Nah Ini jarang Sekali Menjadi Korbisnis Di dalam Menembagakan Konsep Ekonomi Yang ada Di desa Jadi Sekali lagi Desa Dengan Bumdes Kedepat Dia harus punya Abad Yang pertama Adalah Desa punya Kewajiban Memetakkan Seluruh Potensi Desa Sosial Ekonomi Dan lain-lain Lalu Kemudian Bumdes Punya Kewajiban Sebagai Rekulator Merancang Bisnis Proses Dan Bisnis Plan Terhadap Potensi Yang dimiliki Desa Sehingga Antara Desa Pemerintah Desa Dengan Bumdes Posisi Yang pertama Mereka Adalah Sebagai Regulator Yang Membesai Bagaimana Bisnis Proses Dan Bisnis Plan Terhadap Potensi Yang dimiliki Desa Berdasarkan Analisa Bisnis Proses Dokumen Bisnis Proses Bisnis Plan Tadi Maka Bumdes Itu Mendesain Model Kooporasinya Sorry Sekali lagi Model Kooporasi Misalnya Bahwa Desa A Punya Potensi Pertanian Maka Sangat Memungkinkan Tentang Tentang Persewaan Terbatas Pertanian 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 Tentang Perusahaan Terbatas Tadi Sehingga Model Kooperasi Saya Bayangkan Di Desa A Itu Punya PT Tentang Pengelolaan Bahan Pangan Misalnya Ini bisa Menjadi Desain Strategi Jadi Kooperasi Yang Mampu Mengkapitasi Potensi Desa Katakan Potensi Di bidang Pangan Atau Bahan Pertanian Maka Kenapa Desa Dengan Bumdes Tidak Mendesain Bisnis Prosesnya Bisnis Plannya Tadi Ada Model Kooperasi Yang Didirikan Oleh Pemerintah Desa Bersama Bumdes Tadi Ada PT Ada Perusahaan Yang Bisa Menjadi Offbacker Yang Bisa Menjadi Produsen Yang Bisa Menjadi Proses Manufaktur Yang Ada Di Desa Pertanyaannya Adalah Apa Mungkin Desa Bisa Mendelefolk Mendesain Model Kooperasi Tadi Itu Dengan Hanya Kekuatan Desa Disinilah Penting Hadirnya Negara Jadi Konsepnya Bungkaro Daulat Ekonomi Dengan Konsep Ekonomi Pancasila Sesungguhnya Kita memilih Sosialisme Indonesia Dalam perspektif Ekonomi Negara Itu Hadir Bagaimana Mengakomodasi Mengintermediari Memfasilitasi Bahkan Mengkapitasi Instrumen Ekonomi Kecil Yang ada Desa Dalam Perspektif Pemerintah Sehingga Dia Bisa Menjadi Pemain Di Kandangnya Sendiri Yaitu Di Desa Ini Yang Perlu Dirumuskan Nah Bagaimana Bagaimana Visibilitasnya Kenapa Di pusat Pemerintah Itu Punya BUMN Di Kabupaten Itu Punya BUMB Yang Proses Ini Antara BUMD BUMD Sorry BUMD BUMD Dan BUMN Hari ini Model Konsulidasi Dan ekonominya Itu Hanya Sifatnya Ceriti Contoh Misalnya Oh Di BUMD Di Magelang Ya Itu Di Ada BUMD Dikasih CSR Tapi Tidak ada Desain Model Kolaborasi Institusi Kekonominya Tadi Antara BUMD BUMD Dengan BUMD Tadi Dia menjadi Satu Rantai Bisnis Yang dalam Satu Ecosystem Bisnis Yang Mampu Mengkapitasi Potensi Desa Nah Maka Apa yang terjadi Hari ini Yang terjadi Hari ini Adalah Desa Itu Harus Bertarung Sendiri Dihadapkan Dengan Investor Investor Pemilik Modal Besar Yang Kemudian Level Yang Paling Mudah Mereka Lakukan Adalah Menjual Legitimasi Masyarakat Menjual Perizinan Atas Dasar Apa Biar Nanti Dapat DBH Dapat CSR Ini Menurut Saya Model Penak Nukam Yang Neolip Sekali Sehingga Posisi Desa Tidak Berdaya Nah Kenapa Ini Terjadi Karena Negara Belum Hadir Di Dalam Perspektif Ekonominya Tapi Lebih Dominan Hadir Dalam Perspektif Politik Negokerasi Dan Politik Administrasi Pembangunan Di Desa Jadi Sekali lagi Dalam Kontes Daulat Ekonomi Dalam Perspektif Menurunkan Trisakti Bung Karno Tadi Ini Belum Jalan Sehingga Kami Di Lembaga Strategi Nasional Merekomendasikan Kota Jalan Bagaimana Konsolidasi State Kooperasi Yaitu BUMN BUMD Dan BUMD Tadi Di dalam Mengkapitasi Potensi Desa Nah Saya kira Ini Sangat Relevan Ketika Di tengah Ekonomi Yang sangat Liberal Hari ini Kemudian Bicara Skema B2B Bisnis Bumdes Desa Itu Punya Perusahaan Ketika Bicara Skema G2G Government To Government Desa Punya Basis Konstitusi Dalam Kontes Negara Kesatuan Republik Indonesia Misalnya Apalagi Contoh yang Kedua Misalnya Sekarang Presiden Jokowi Sangat Gencar Melakukan Kebijakan Hilirisasi Pertanyaan Saya Di tengah Mega Infrastruktur Kebijakan Hilirisasi Tadi Dimana Posisi Desa Apakah Mereka Hanya Sekedar Ganti Untuk Ganti Rugi Di dalam Kasus Pembebasan Lahan Atau Kemudian Mereka Hanya Sebagai Tukang Stempel Membelegitimasi Terhadap Gegap Gemita Pembangunan Tadi Atau Dimana Ini Yang Kita Belum Temukan Sehingga LSM Merekomendasikan Mekanisasi Kebijakan Megastruktur Terkait Dengan Hilirisasi Tadi Harusnya Di dalam Transformasi Ekonomi Desa Dalam Mujudkan Daulat Ekonomi Desa Pemerintah Itu Memulai Menyiapkan Infrastruktur Dan ekosistem Ekonomi Desa Melibatkan Desa Desa Di dalam Kawasan Industri Tadi Itu Mereka Mempersiapkan Diri Ada Korporasi Yang Turunan Dari Bung Jadi Skemanya B2B G2B Ketemu Jadi Karena Kita Mengandung Majah Ekonomi Sosialis Kalau Mau Kapitalis Memang Kita Harus Memangsa Satu Dengan Lain Maka Negara Hadir Tidak Hanya Sebagai Regulator Tapi Kemudian Dia Harus Mengakomodasi Memfasilitasi Mengintermediasi Bagaimana Posisi Korporasi Pemilik Modal Besar Dengan State Korporasi Miliknya Negara Yang Ada Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Beberapa Contoh Sudah Pernah Kita Dabbing Misalnya Ada Sebuah Perusahaan Tambang Yang Kemudian Kita Melakukan Analisa Tambang Desa Desa Yang Ada Sekitar Kawasan Tadi Itu Selama Ini Hanya Bicara Soal Danti Untung Bicara Soal Tenaga Kerja Padahal Ada Skam Bisnis Ada Skam Political Economy Yang Bisa Derajar Apa Itu Beberapa Pengalaman Kita Lakukan Ada Sebuah Tambang Tambang Emas Yang Disana Kita Analis Kebutuhan Apa Tenaga Kerja Menyuplai Makan Minum Disitu Kebutuhan Transportasi Disitu Apalagi Ada Banyak Varian Disitu Yang Di dalam Bisnis Proses Tadi Yang Memungkinkan Bumdes Melalui PT Tadi Bisa Terlibat Contoh Di satu Daerah Kita Mengambil Tiga Model Bisnis Yang Bisa Kerjasama Dengan Sebuah PT Perusahaan Tambang Terbesar Nasional Ini Yaitu Satu Bahwa Untuk Pemenuhan Kebutuhan Makan Seluruh Makan Minum Seluruh Karyawan Maka Yang Menyediakan Adalah Perusahaan Perusahaan Miliknya Desa Yang Menjadi Unit Bisnis Dari Bumdes Dari Mana Supporting Anggarannya Bisa Menggunakan APB Des Atau Pemerintah Dia Bisa Melakukan Intervensi Penyertaan Modal PT Tadi Itu Dalam Raka Membangun Networking Dan Kerjasama Bisnis Itu Baru Makan Minum Yang Kedua Misalnya Perusahaan Tambang Pasti Pusuh Transportasi Apakah Mobil Besar Mobil Kecil Dan Lain Kenapa Kemudian Desa Desa Yang Ada Dalam Kawasan Tambang Tadi Itu Tidak Menjadi Bagian Penting Misalnya Ada Perusahaan Milik Bundes Yang Menyewakan Alat Beraka Transportasi Ringan Dan Lain Ini Bisa Desain Tapi Selamanya Tidak Lakukan Jutuh Yang Menikmati Hasil Ini Justru Koorporasi Besar Desa Tetap Urusan Reme Temes Simpan Pinjam Jual Minyak Pinggir Jalan Eceran Ini Menurut saya Tidak Mengedukasi Dan Tidak Ada Pada Posisi Bahwa Rakyat Itu Bisa Menikmati Dalam Proses Pembangunan Atau Hilirisasi Dalam Mega Infrastruktur Transformasi Ekonomi Kita Itu Contoh Nah Begitu Tidak Soal Tenaga Kerja Di Perusahaan Sudah Rasio Umum Pasti Menggunakan Sistem Ossor Kenapa Pemuda Negara Tidak Hadir Melibatkan Institusi Tadi PT Menjadi Bagian Penyedia Jasa Tenaga Kerja Sehingga Apa Mereka Minimal Itu Punya Portotai Punya Portofolio Bagaimana Menjalankan Ecosystem Bisnis Ketika Dihadapkan Korporasi Besar Selama Ini Dilakukan Maka Bum Des Hanya Terjempa Kemudian Melaporkan Daftar Mampu Nanti Sebagai Komponen Untuk Ngukur IDF Indeks Desa Membangun Miskin Menurut saya Ini tidak Mengedukasi Dan justru Menempatkan Desa Pada Posisi Sebagai Tukang 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 Air Dan Mereka Bukan Sebagai Produsen Dalam Konsep Pemandiran Ekonomi Desa Itu Saya kira Peta Jalan Transformasi Yang Secara Gagasan Bahkan Sedang Empir Sebenar Kita Bung Karno Daulat Politik Daulat Ekonomi Dan Berkepribadian Dalam Kebudaya Karena Ingat Desa Dalam Konteks Hari Ini Benteng Terakhir Peradaban Indonesia Salam Berdesah